Sahabat Tani, ini adalah IM4. IM4 berisikan efektif mikroorganism yang merupakan bioaktifator dalam pembuatan bukasi padat dan juga bukasi cair. Dan ternyata IM4 ini bisa lho kita jadikan IM5 atau efektif mikroorganism 5 dengan penambahan manfaat yang luar biasa. Dan apasajakah manfaatnya itu dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita mulai video ini setelah intro berikut ini. Bim! Sampai jumpa di video selanjutnya. Lactobacillus, Saccharomyces, dan juga bakteri fotosintetik. Dan ternyata ketika IM4 ini diturunkan lagi menjadi IM5, dapat berfungsi untuk melawan penyakit pada tanaman. Maka mari kita buat bersama IM5-nya, ayo! Dan bahan-bahan yang diperlukan yaitu IM4, kemudian cuka, kemudian alkohol 70%, kemudian gula merah, dan yang terakhir yaitu air sumber karbohidrat. Dalam hal ini kita boleh menggunakan air cucian beras atau menggunakan air blenderan kentang juga tidak jadi masalah. Dan rumus takaran masing-masing bahannya itu 1, 1, 1, 1, dan juga 6. Dimana 1 bagian disini adalah IM4-nya, kemudian 1 bagian disini adalah gula atau molasenya, 1 bagian lagi adalah cuka, kemudian 1 bagian selanjutnya yaitu alkohol, dan 6 bagian disini adalah air karbohidratnya. Langkah-langkah pembuatannya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu wadah fermentasinya, dan bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 buah tank ukuran 5 liter, kemudian selang water pass kurang lebih 50 cm, kemudian 2 buah silgas LPG, kemudian lem tembak, dan juga 1 buah botol air mineral ukuran 600 ml. Lalu cara pembuatan wadah fermentasinya, yaitu pertama-tama tutup tank fermentasinya kita berikan lubang terlebih dahulu, dan setelahnya tutup botol air mineralnya juga kita kasihkan lubang. Kemudian kita masukkan 1 buah silgas LPG pada selang water passnya, kemudian selang water pass ini tuh kita masukkan pada tutup tank fermentasinya, Lalu pada bagian bawah tutup tanknya, kita lakukan pengeleman menggunakan lem tembak, lalu setelah lemnya mengering maka kita masukkan silgas LPGnya, dan lakukan ini juga pada bagian atasnya. Kemudian pada bagian selang satunya, kita masukkan pada tutup botol air mineral, dan botol air mineralnya kita isi dengan air sampai agak penuh, dan kemudian tutup botolnya dengan tutup yang kita sudah lakukan modifikasi, Dan pastikan selang di dalam botol air mineralnya tercelup ke dalam air. Langkah selanjutnya, yaitu saatnya kita proses bahan-bahan pembuatan IM5-nya. Pertama-tama, karena alkohol pada pembuatan IM5 ini berkonsentrasi 40%, sedangkan alkohol ini tuh berkonsentrasi 70%, maka kita harus terlebih dahulu melakukan pengenceran. Dan rumus pengencerannya itu adalah V1 sama dengan V2 dikali K2 dibagi K1, dimana V1 adalah jumlah alkohol yang mesti kita tambahkan, kemudian V2 adalah volume larutan yang dibuat, K1 adalah konsentrasi awal, dan K2 adalah konsentrasi akhirnya. Maka mari kita isi bersama. V2 sama dengan 40%, K2 sama dengan 200 ml, dan V1 sama dengan 70%. Maka 40 dikali dengan 200 sama dengan 8.000 gitu ya sahabat Tani. Kemudian dibagi dengan 70 sama dengan 114,28 atau kita bulatkan menjadi 114 ml. Nah, mari kita praktekkan pembuatan 200 ml alkohol 40%-nya. Nah, kita tuang dahulu pada wadah pengukur. Nah, kurang lebih 100 ml gitu ya sahabat Tani. Lalu kita tambahkan 14 ml selanjutnya. Dan setelahnya, baru kita tambahkan air secara perlahan-lahan sampai mencapai 200 ml. Jika sudah, maka kita sudah mendapatkan alkohol 40%-nya sebanyak 200 ml. Selanjutnya, karena saya disini tidak menggunakan air cucian beras, tetapi menggunakan air blenderan kentang, maka kita siapkan terlebih dahulu 1 biji kentang ukuran yang kecil. Kemudian kita potong-potong dengan ukuran yang kecil juga. Kalau sudah, kemudian kita masukkan ke dalam panci, lalu kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Dan kita lakukan perebusan kentangnya selama kurang lebih 15 menit. Dan ketika airnya sudah mendidih, maka kita kecilkan dulu apinya, lalu lanjutkan perebusannya sampai menit ke 15. Dan setelah 15 menit tercapai, maka kita matikan kompornya dan diamkan sebentar sampai agak dingin. Sekarang kita tuangkan pada wadah blender. Dan ingat, karena kita juga punya gula merah sebagai bahan bakunya juga, maka kita masukkan gula merahnya sebanyak 200 gram. Nah, kita timbang dulu ya sahabat tani. Kemudian kita masukkan pada wadah blender. Dan tambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Kemudian kita tutup, lalu kita lakukan pemblenderan selama kurang lebih 5 menit. Nah, sudah ya sahabat tani. Dan kemudian kita masukkan perlahan pada wadah fermentasinya. Kemudian disusul juga dengan kita masukkan 200 ml alkohol 40%. Dan tambahkan lagi air sebanyak kurang lebih 300 ml. Lalu kita lakukan pengadukan secara merata. Dan buat yang bertanya berapa total air yang kita tambahkan. Nah, pertama 400 ml buat perabusan. Kemudian 500 ml untuk pemblenderan. Dan 300 ml untuk pengenceran. Nah, jadi totalnya adalah 1200 ml. Dan setelah pengadukannya selesai. Kemudian terakhir baru kita masukkan IM4-nya sebanyak 200 ml. Nah, kita ukur dulu ya sahabat tani. Kurang lebih 200 ml. Kemudian baru kita masukkan ke dalam tank fermentasinya. Lalu sekali lagi kita lakukan pengadukan secara merata. Dan kalau sudah tercampur merata, baru kita tutup dengan tutup yang sudah kita lakukan modifikasi. Dan kita lakukan fermentasinya pada tempat yang teduh dan juga bersih. Dan fermentasikan ini selama kurang lebih 14 hari sebelum siap digunakan sebagai pesticida organik yang bisa membantu tanaman buat melawan penyakit. Nah, mari kita masuk ya sahabat tani pada Q&A dari video ini. Pertama, apakah IM4-nya tidak mati ketika tercampur sama alkohol dan juga cukak? Nah, maka menurut pakar IM4-nya sendiri yang namanya efektif mikroorganism itu ya sahabat tani tahan terhadap alkohol dan juga cukak. Sedangkan patogen itu nggak tahan. Dan rumus pembuatan IM5-nya juga saya dapatkan langsung dari IM4 Indonesia. Dan buat anda yang mau lihat buktinya, maka silakan simak tayangan kita berikut ini. Set! Nah, aman kan ya sahabat tani? Kemudian yang kedua, berapa dosis penggunaan IM5 ini untuk aplikasi pencegahan penyakit? Maka, dosisnya antara 2-5 cc per liter airnya dan aplikasikan menggunakan metode penyemprotan pada tanaman. Dan untuk langkah pencegahan penyakit tanaman, maka kita bisa aplikasikan pada tanaman kita setiap 1 minggu sekali. Sedangkan untuk langkah pengendalian penyakit, maka kita bisa aplikasikan antara 3-4 hari sekali. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa lamakah larutan IM5-nya bisa kita lakukan penyimpanan? Maka larutan IM5-nya bisa disimpan selama 3 bulan loh ya sahabat tani. Asal kita lakukan penyimpanan pada tempat yang bersih dan juga terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah seandainya menggunakan air cucian beras, tidak perlu lagi menambahkan kentang? Atau apakah sumber karbohidrat kentang bisa digantikan dengan nasi? Maka, pertama ya sahabat tani, kalau Anda menggunakan air cucian beras, maka tidak perlu lagi menggunakan kentang. Dan caranya, misal gitu ya sahabat tani, Anda masak sebanyak 300 gram beras, maka tambahkan air pencuciannya itu sebanyak 300 ml. Dan air cucian pertamanya itulah yang diambil sebagai air buat bahan dari IM5-nya gitu ya sahabat tani. Dan pertanyaan juga soal apakah sumber karbohidrat kentang bisa digantikan dengan nasi? Nah itu bisa ya sahabat tani. Dan pakainya itu pakai nasi panas gitu ya sahabat tani, yang memang baru dimasak dan juga baru matang. Dan pengganti satu biji kentang itu bisa digantikan dengan satu centong nasi. Dan lakukan pemblenderan dengan air sebanyak kurang lebih 800 ml. Dan mungkin di antara Anda ada juga yang bakal tanya gitu kan, kalau seandainya misal nasinya pakai nasi basi, bisa nggak ya sahabat tani? Maka indeks glikemik antara nasi panas, nasi dingin juga nasi yang sudah basi itu berbeda gitu ya sahabat tani. Dimana nasi panas indeks glikemiknya lebih tinggi, kemudian nasi dingin itu indeks glikemiknya lebih rendah, sedangkan nasi yang sudah basi itu sudah tercampur sama mikroorganisme. Maka kalau Anda pakainya nasi gitu ya sahabat tani, maka pakailah nasi yang masih panas. Dan ngomong-ngomong soal nasi panas gitu ya sahabat tani, karena indeks glikemiknya yang tinggi, artinya kadar gulanya juga lebih tinggi gitu ya sahabat tani. Artinya buat Anda yang memang suka makan nasi yang panas-panas gitu ya sahabat tani, maka lebih berisiko terkena penyakit diabetes gitu ya sahabat tani. Jadi siapa tau deh diantara Anda gitu kan ada yang gula darahnya naik atau tinggi gitu ya sahabat tani. Maka lebih disarankan makannya pakai nasi yang memang udah dingin gitu ya sahabat tani, karena memang indeks glikemiknya yang lebih rendah gitu ya sahabat tani oke. Dan kembali lagi soal pembuatan IM5 dari IM4 ya sahabat tani, maka seperti itulah langkah demi langkah dalam pembuatannya. Jika Anda sukai video ini, maka silakan klik tombol jempolnya. Dan bagikan kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi. Dan disini ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Liansar, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.